Buka kalender Anda tahun 2024. Lihat bulan Februari. 14 Februari itu hari pemilu akan ditetapkan jadi hari libur dan kita diharapkan datang semua ke TPS untuk mencoblos. Tapi coba lihat seminggu sebelumnya. Hari Kamis tanggal 8 Februari itu hari libur tanggal merah. Isra Mi'raj. Hari Jumatnya tanggal 9 itu libur Imlek. Karena Imlek jatuh pada hari Sabtu jadi cuti bersamanya di hari Jumat. Hari Kamis libur tanggal 8, hari Jumat libur tanggal 9, Sabtu minggu libur. Hari Senin tanggal 12, hari Selasa tanggal 13, hari Kejepit. Kenapa? Karena tanggal 14-nya libur. Jadi ini di godaan besar ini. Buat bangsa Indonesia kalau hari Kejepit-hari Kejepit ini godaan besar. Jadi bagi orang yang bekerja tinggal ngambil cuti 2 hari, tanggal 12 dan 13 Anda dapat libur 7 hari. Setelah tanggal 14, hari kerja tanggal 15, tanggal 16. Tanggal 17-nya ada libur lagi. Jadi kalau ada orang yang ngambil cuti 4 hari, maka dia dapat libur 11 hari. Godaan nggak tuh? Tapi kalau mengambil cuti 2 hari, ngambil cuti 4 hari, Anda berlibur mungkin ke luar negeri. Anda berlibur mungkin di dalam negeri. Kemudian kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Walaupun misalnya ketika Anda datang ke luar negeri, Anda bisa mencoblos di TPS luar negeri. Tapi kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Kalau begitu juga Anda berlibur di dalam negeri. Jadi jangan kaget nanti kalau hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan. Belum ditambah ancaman libur Valentine ya. Tanggal 14 itu kan hari ponceblosan, tanggal merah nanti. Pas libur, malamnya banyak yang akan parti, banyak yang akan keluar kota juga. Jadi ada banyak kerikil-kerikil yang akan menyandung hasil pemilu kita nanti. Jadi ini yang akan jadi ancaman. Jangan sampai nanti Anda kaget-kaget, wah calon kita pasti menang satu putaran nih. Calon kita pasti menang nih. Iya, hari ini berdasarkan survei calon kita mungkin menang. Tapi kalau Anda liburan dan nggak datang ke TPS, calon Anda bisa jadi nggak jadi menang. Nah sikap ignoran seperti ini yang kemudian bisa membahayakan kandidat kita. Ya kita bicarakan kandidat kita aja. Pendukung Prabowo Gibran penting untuk bersikap peduli. Penting untuk menjauhi sikap tidak peduli. Nggak bisa kita bilang, ah suara saya kan cuma satu. Kalau kita nggak nyoblos, nggak akan ngefek apa-apa. Itu hasil survei Prabowo Gibran menang kok. Iya hasil survei Prabowo Gibran menang. Tapi kemenangan itu memang bisa diprediksi berdasarkan survei. Tapi tidak akan jadi kenyataan kalau Anda yang hari ini mendukung Prabowo Gibran nggak datang ke TPS.